hai oke bosku kembali lagi di channel sulpalanang wonglanang dulahan mercon oke di video kali ini kita akan membuat mercon sepetus dari palaron bos seperti apa caranya sekarang saya mau beli palaronnya terlebih dahulu yuk ikuti saya let's go sama ini gitu Mas ini enggak puluh ngurang dulu kira-kira pada itu oke bosku ini alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk membuat mercon spirtus dari palaron yang pertama tentunya ada palaron ini palaronnya saya menggunakan merek rucika ukuran 2,5 dim untuk saringannya saya menggunakan kaleng susu ini 4 saya jadikan saringan semua untuk kaleng susunya seperti ini ukurannya ini yang agak panjang bosku selanjutnya ini ada lagban hitam dan untuk lemnya saya menggunakan 2 lem lem kit dan juga lem besi ini mereknya dikton bosku dan ini ada alat-alat yang saya gunakan seperti ini untuk pemantinya saya menggunakan pemantik kompor bosku seperti ini supaya menyala listriknya besar bosku oke mantap dan untuk bagian belakang saya menggunakan botol obat bosku seperti ini ini bekas botol obat mega rizu oke mantap dan ini ada botol aqua ini sebagai pelapis supaya nanti sambungan kalengnya semakin kuat oke mantap buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu yuk langsung saja kita garap bosku let's go selamat menikmati 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 oke bosku jadi saringannya sudah jadi seperti ini untuk bagian belakang ini tidak dilubangi untuk yang bagian sini sini sama sini ini dilubangi semua seperti ini bisa dilihat ya nah seperti itu oke mantap selanjutnya saya lapisi menggunakan botol aqua seperti ini setelah itu kita masukkan ke dalam pelaron ini guys selamat menikmati oke bosku ini saringannya sudah masuk semua jadinya seperti ini bisa dilihat ya ini sangat rapi sekali selanjutnya akan kita pasang pemantik bosku seperti ini pemantiknya ini dari pemantik kompor terus ini ada kabel dan juga baut guys ataupun mur terus untuk bagian belakangnya nanti kita pasang botol ini guys oke mantap yuk langsung saja kita eksekusi bosku let's go selanjutnya setelah seperti ini tinggal kita pasang di merdonspiritus nya kita masukkan seperti ini bosku oke mantap karena ini masih logo guys jadi kita kasih aqua dulu bagian sini supaya nanti sesekes biar tidak mudah lepas yuk kita pasang terlebih dahulu let's go selanjutnya kita rakit pemantik kompornya seperti ini bosku pemantik kompor yang saya punya saya jelaskan terlebih dahulu jadi intinya ini kabel yang plus ini yang dari sini ini namanya kabel plus kabel satunya kita sambung bagian sini bosku nah bagian sini yang min kita sambung bagian sini oke mantap setelah saya lakukan seperti ini selanjutnya tinggal kita pasang di merdonspiritus nya bosku yuk let's go oke bosku kurang lebih penampakannya seperti ini sudah sangat kuat sekali ini bisa dilihat ya guys mantap ini yang terakhir tinggal kita sambungkan kabel kabel yang ini guys kabel yang ini kita sambungkan di baut bagian sini bosku seperti ini nanti kita ikatkan disitu terus yang sebelah satunya kabel yang ini kita juga kaitkan di baut yang sebelah sini bosku seperti ini terus kita ikatkan kita ikatkan seperti ini bosku setelah itu kita putar lagi kita kencangkan seperti ini kita coba nyalakan apakah bisa menyala kalian lihat sendiri wuhh mantap sekali listriknya sangat besar bosku weh sip oke mantap sekarang kita nyalakan bosku seperti apa reaksinya ini dinyalakan perdana bosku kita coba isi lima kali semprotan terlebih dahulu 1 2 3 4 5 oke mantap kita lihat seperti apa reaksinya perdana guys saya membuat dari paralon seperti apa reaksinya lumayan mantap bobotnya guys rato abot oke mantap yuk langsung saja kita nyalakan aduh oke bosku seperti apa reaksinya mercon spirtus dari pipa paralon ukuran 2,5 dim bosku merknya ruci kak 1 2 3 3 3 wah ayo mantap bos mantap bos memperoleare pppc